Melahirkan normal tanpa sakit adalah keinginan setiap ibu yang akan melahirkan. Namun, pada kenyataannya, melahirkan normal biasanya disertai dengan rasa sakit yang sangat intens. Meskipun begitu, ada beberapa teknik yang dapat membantu ibu melahirkan normal tanpa merasakan sakit yang berlebihan. Berikut ini adalah teknik melahirkan normal tanpa sakit yang bisa dipraktikan oleh ibu. 1. Pijat perineum Pijat perineum adalah teknik yang dilakukan untuk melonggarkan otot di sekitar jalan lahir. Hal ini dapat membantu mempermudah proses keluarnya bayi dan mengurangi rasa sakit saat melahirkan. Pijat perineum sebaiknya dilakukan oleh orang yang ahli dalam melakukan teknik pijat ini. 2. Senam kegel Senam kegel dilakukan dengan cara merapatkan otot-otot di sekitar vagina. Hal ini dapat membantu memperkuat otot-otot tersebut dan membuat proses kelahiran lebih mudah. Selain itu, senam kegel juga dapat membantu mencegah terjadinya inkontinensia urin setelah melahirkan. 3. Menggunakan bola yoga Bola yoga dapat membantu mengurangi rasa sakit saat melahirkan. Caranya dengan duduk di atas bola dan melakukan gerakan memutar pada pinggul. Hal ini dapat membantu melonggarkan otot-otot dan mempercepat proses kelahiran. 4. Teknik relaksasi Teknik relaksasi seperti meditasi dan pernafasan dalam dapat membantu ibu mengurangi rasa sakit saat melahirkan. Hal ini karena saat ibu merasa tenang dan rileks, tubuhnya akan menghasilkan endorfin yang dapat membantu mengurangi rasa sakit. 5. Menggunakan air hangat Mandi air hangat atau berendam di bab mandi dengan air hangat dapat membantu mengurangi rasa sakit saat melahirkan. Hal ini karena air hangat dapat membantu meredakan ketegangan pada otot-otot tubuh dan memberikan rasa nyaman pada ibu. 6. Akupuntur Akupuntur adalah teknik yang dilakukan dengan cara menstimulasi titik-titik tertentu pada tubuh dengan jarum tipis. Teknik ini dapat membantu mengurangi rasa sakit saat melahirkan dan mempercepat proses kelahiran. 7. Hypno-Beard King Hypno-Beard King adalah teknik yang dilakukan dengan cara memperdalam relaksasi dan meditasi selama proses persalinan. Teknik ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan membuat ibu merasa lebih tenang dan rileks selama proses melahirkan. Itulah beberapa teknik yang dapat membantu ibu melahirkan normal tanpa sakit. Namun, sebaiknya ibu selalu berkonsultasi dengan dokter atau bidan sebelum melakukan teknik-teknik tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa teknik yang dilakukan aman dan tidak mengganggu proses persalinan. Proses kelahiran normal, meskipun lebih ringan dibandingkan dengan metode sesar, tetap memerlukan waktu pemulihan. Berikut ini adalah beberapa tips dan informasi mendetail yang dapat membantu ibu pulih lebih cepat setelah melahirkan normal. Nutrisi dan Makanan Seimbang Memastikan asupan nutrisi yang mencukupi sangat penting untuk pemulihan yang cepat. Ibu perlu mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk menyusui dan memulihkan energi setelah persalinan. Makanan kaya zat besi, kalsium, dan vitamin sangat dianjurkan. Istirahat yang cukup Meskipun tugas sebagai ibu baru mungkin membuat sulit untuk mendapatkan tidur yang cukup, istirahat yang cukup penting untuk pemulihan. Cobalah untuk tidur sebanyak mungkin saat bayi tidur, dan minta bantuan dari keluarga atau teman untuk mengelola pekerjaan rumah tangga. Senam Ringan Setelah mendapatkan izin dari dokter atau bidan, senam ringan seperti senam kegel atau latihan dasar dapat membantu memperkuat otot-otot panggul dan perut, yang dapat membantu proses pemulihan. Pijatan dan Perawatan Tubuh Pijatan lembut atau perawatan spa tertentu dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi darah, mempromosikan penyembuhan. Pastikan teknik ini sesuai dengan kondisi kesehatan ibu dan mendapatkan persetujuan dari tenaga medis. Konsumsi cairan yang cukup Penting untuk tetap terhidrasi, terutama jika ibu menyusui. Air membantu dalam proses penyembuhan dan memastikan produksi asi yang baik. Konsultasi dengan profesional kesehatan Rutin menjalani pemeriksaan pasca melahirkan dengan dokter atau bidan sangat penting. Ini memberikan kesempatan untuk memeriksa perkembangan pemulihan ibu dan mengatasi setiap masalah kesehatan yang mungkin muncul. Dukungan Emosional Mendapatkan dukungan emosional dari pasangan, keluarga, atau teman-teman sangat penting. Perubahan hormon dan tugas-tugas baru sebagai orang tua dapat menimbulkan stres, jadi berbicara dengan seseorang yang dipercayai dapat membantu. Penggunaan Bantuan Pemulihan Bantuan seperti bantal perut, sabuk pospartum, atau pakaian dalam pasca melahirkan dapat membantu memberikan dukungan fisik dan memudahkan rasa sakit saat bergerak. Ingatlah bahwa setiap ibu memiliki kecepatan pemulihan yang berbeda. Konsultasikan dengan tenaga medis untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kondisi kesehatan ibu dan memastikan pemulihan yang optimal setelah melahirkan normal. Dibandingkan melahirkan sesar, melahirkan normal memang sakit ketika dilakukan, namun pemulihannya relatif cepat dibandingkan melahirkan sesar. Perbandingan waktu pemulihan antara melahirkan normal dan melalui operasi sesar, kaisarian sekion, dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor termasuk kondisi kesehatan ibu dan bayi, jenis operasi sesar, dan komplikasi yang mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa perbandingan umum antara waktu pemulihan setelah melahirkan normal dan operasi sesar. Melahirkan normal, waktu pemulihan singkat. Sebagian besar ibu yang melahirkan normal mengalami waktu pemulihan yang lebih singkat dibandingkan dengan operasi sesar. Biasanya, mereka dapat kembali ke aktivitas ringan dalam beberapa hari setelah persalinan. Aktivitas fisik lebih cepat. Ibu yang melahirkan normal cenderung dapat kembali melakukan aktivitas fisik ringan atau senam postpartum lebih cepat. Namun, waktu pemulihan yang optimal masih tergantung pada kondisi kesehatan individu. Risiko komplikasi lebih rendah. Melahirkan normal biasanya memiliki risiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan operasi sesar. Luka perineum yang mungkin terjadi selama persalinan normal biasanya lebih mudah untuk sembuh. Menyusui dini Ibu yang melahirkan normal umumnya dapat mulai menyusui bayi lebih cepat setelah persalinan. Proses inisiasi menyusui dapat dimulai segera setelah kelahiran. Operasi sesar waktu pemulihan lebih lama Pemulihan setelah operasi sesar biasanya memerlukan waktu yang lebih lama. Ibu mungkin membutuhkan beberapa minggu untuk pulih sepenuhnya. Terutama karena proses penyembuhan luka operasi. Pemantauan lebih intensif. Setelah operasi sesar, ibu perlu pemantauan medis yang lebih intensif untuk memastikan tidak ada infeksi atau komplikasi lainnya. Ini dapat melibatkan lebih banyak kunjungan ke dokter. Pematasan aktivitas. Aktivitas fisik dan angkat beban biasanya dibatasi untuk beberapa minggu setelah operasi sesar. Ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi luka operasi untuk sembuh. Perawatan luka yang lebih intensif. Luka operasi sesar memerlukan perawatan yang lebih intensif, termasuk membersihkan dan merawat luka secara rutin. Pemantauan infeksi dan komplikasi lainnya sangat penting. Pemulihan psikologis. Pemulihan dari operasi sesar juga dapat melibatkan aspek psikologis, termasuk perasaan kecewa atau stres yang mungkin timbul akibat prosedur operasi. Perlu diingat bahwa setiap kelahiran adalah unik, dan kondisi kesehatan individu dapat memengaruhi waktu pemulihan. Dokter atau bidan akan memberikan panduan yang spesifik berdasarkan keadaan masing-masing ibu. Penting untuk berbicara dengan profesional kesehatan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan mendukung keputusan yang diambil. Terima kasih telah menonton!